Halo guys, selamat datang di channel gue Kali ini gue yang ngebahas salah satu makanan juga di Bandung Yang cukup enak menurut gue dan harganya terjangkau Yaitu, fish and chip versi murah Oke, namanya the fish of cheese Metaknya di channel nomor 30 Nah, keistimewaannya adalah Dia menggunakan bahan yang cukup baik Tapi harganya cukup murah Ikan yang digunakan adalah ikan dori Menu yang gue pesan itu adalah Fish and chip dengan spaghetti bumbu keju Nah, sauce total ini adalah Sauce tambahannya, kita bisa minta secara gratis Minta aja langsung ke kasihan Oke, kita coba ya gimana rasanya ya Untuk teksturnya lebih ke crispy di kulitnya Dan ikannya pakai ikan dori Agak sedikit tipis Tapi ini yang ngebuat rasanya menjadi Lebih juicy tapi garing Kita coba aja ya Rasanya cukup gurih Ini ikannya terlihat tipis Tapi pada saat kita gigit Rasanya ikannya itu cukup ngendang Cukup kaya rasa Dan kulitnya itu crunchy banget Jadi membuat Terasa cukup enak menurut saya Dan untuk nose Kalau saya sebetulnya lebih suka pakai jeruk Jadi cara makannya Jeruknya kita peras ke sini Jeruk ini gunanya apa? Untuk menghilangkan rasa bau amis Kalau orang yang gak gitu suka makan ikan Oke, kita coba ya Kita coba ya Sekali kasih jeruk ya Nah, untuk daerah tengahnya Ikannya cukup sedikit lebih tebal Untuk bagian tengah Kita punya ke dalam Enak banget Enak banget Gimana sekarang kita coba Kalau dipadu dengan Spaghetti yang gak sakit gitu ya Mari makan Kejadiannya cukup Kekstuenya kental Seperti krim dan pasta Rasa spaghetti-nya juga lumayan Kekstuenya kental Kekstuenya kental Kekstuenya kental Kekstuenya kental Kalau orang sebut Sebutnya al dente Menurut saya ini Sekarang kemandit Buat kalian yang pengen makan Fish and chip Dengan harga yang lebih terjangkau Tapi rasanya gak kalah sama Yang kita tahu Enak tapi harganya cukup Lumayan mahal Oke, kita coba menu kedua ya Oke, menu kedua Menu keduanya adalah Fried chicken Kita cobain aja rasanya ya Ini menu Ada paket baru Harganya lumayan terjangkau Ayam, kentang Dan minum soft drink Kita coba aja rasanya Nah, untuk ayam Biasanya gue pakai sauce tomat Gue tambahin dulu ya Oke, kalau dari teksturnya cuma ayam aja Dikasih kulit Yang cukup garing Tapi gak terlalu segaring Ikannya sih Coba rasanya aja ya Untuk rasanya lumayan cukup gurih Tapi sayang banget Dagingnya cukup alat buat saya Kalau dari rasa sih lumayan enak betulnya Andai aja dagingnya bisa lebih empuk lagi Sekarang kita coba kentangnya ya Kentangnya cukup enak Ini merupakan jenis kentang yang di-frozen Jadi secara rasa ya gak ada beda sama yang lain Oke, overall Gue lebih rekomendasi ke ikannya Ikannya menurut gue cukup enak Dengan hadiah terlalu terjangkau Contoh buat kalian yang lagi pengen makan fish and chip Versi yang lebih terjangkau Oke, segitu aja di video dari gue Sampai ketemu lagi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax